Shalom Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rensi Leonitalo dengan NIM 2003030060 dari Prodi Sosiologi kelas B semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cenana Kupang. Di sini saya akan mereview buku pertama dengan judul Komunikasi, Budaya, dan Perubahan di Asia dalam buku Learning from Communicators in Social Change, karya Jan Servais. Yang pertama, latar belakang. Sejarah Komunikasi Pembangunan atau nama lain yang lebih disukai misalnya Devkom, Komdev, C4D, Komunikasi dalam atau untuk pembangunan berkelanjutan, Komunikasi untuk perubahan sosial berkelanjutan, Komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial, Komunikasi dan pendidikan untuk pembangunan dan atau pengetahuan manajemen untuk pengembangan didokumentasikan dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasi dengan membingkai perkembangan dalam tiga paradigma yaitu Paradigma Modernisasi, Paradigma Ketergantungan, dan Paradigma Multiplisitas atau Partisipatif sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi mempercepat pertumbuhan struktur elit kebarat-baratan dan urbanisasi. Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari layanan sipil internasional yang luas, dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan manusia di bumi secara keseluruhan. Tujuan Tujuan dilakukan review buku ini adalah untuk mengetahui A. Awal ilmu komunikasi dan komunikasi pembangunan B. Tiga konsep komunikasi untuk pembangunan C. Kebijakan komunikasi pembangunan D. Tatanan informasi dan komunikasi dunia baru Yang pertama, awal mula komunikasi dan komunikasi pembangunan Pertanyaan pertama yang diajukan untuk tinjauan sejarah singkat ini adalah Apa tujuannya untuk menilai kekuatan komunikasi untuk perubahan dan pembangunan sosial saat ini Tesis saya di bagian pertama bab ini adalah Bahwa studi komunikasi pembangunan sebagian besar telah menghilang Sebagai topik dalam program komunikasi di barat Jika ingin dihidupkan kembali di perguruan tinggi Mungkin akan mengambil bentuk baru dibandingkan dengan paradigma abad terakhir Kita akan melihat awal mulanya pada 1950-an dan 1960-an Dan bertanya bagaimana ia berkembang dan kemudian memudar Karena ini adalah subbidang dalam studi komunikasi yang lebih besar Dan subbidang yang muncul bersamaan dengan subbidang yang lebih besar Apakah ada hubungan dengan pertumbuhan bidang studi komunikasi yang lebih besar Di universitas-universitas di seluruh dunia Dan berkurangnya minat pada subbidang hari ini Sejarah studi komunikasi sebagai bidang independen masih jauh dari selesai Karena sulit untuk mengidentifikasi tanggal untuk permulaan Dan lebih sulit lagi untuk menjelaskan apakah itu berkembang Lebih secara kebetulan daripada dengan desain Ada dua sejarah narasi yang menawarkan skenario yang berbeda Yaitu kisah tradisional dari beberapa penulis pada 1990-an Yang mengidentifikasi pendirian dengan pembukaan Departemen Universitas Pertama dengan nama komunikasi masa Di University of Illinois pada musim kubur 1947 Pendiri itu dikemukakan adalah sarjana Wilbur Escheram Dan program ini dibuat dengan teori dan metode pinjaman dari ilmu sosial kuantitatif Abad pertengahan di AS Dari disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi Narasi lain untuk penciptaan program komunikasi universitas Dikembangkan oleh kumpulan berbagai sarjana kritis Yang sejak akhir 1980-an Memperdebatkan relevansi paradigma dominan Yang pertama kali dikemukakan oleh Escheram di Illinois Kritiknya adalah bahwa bidang komunikasi yang kompleks Yang berasal dari abad ke-19 di Amerika Serikat dan Eropa Ini jauh lebih besar daripada yang diusulkan oleh Escheram Tetapi faktanya Tetap bahwa paradigma asli mempengaruhi periode awal studi komunikasi Di akhir 1940-an hingga 1970-an Tidak dengan konsekuensi positif Bidang ini telah berkembang dari paradigma pertama Dan bercabang menjadi berbagai pendekatan, teori, dan metode Hingga saat ini Hadir studi komunikasi secara global di universitas Dan pusat penelitian Tetapi tanpa paradigma Yang memegang semua ini bersama-sama Penerapan paradigma dominan Terhadap isu komunikasi Dan pembangunan untuk perubahan sosial Sebenarnya hampir bersamaan Dengan munculnya bidang kajian baru ini Pada pertengahan abad ke-20 Paradigma dominan Memang mempengaruhi bagaimana Awal sub bidang pertama kali dipahami Baik universitas maupun di lapangan Tapi twist dari cerita itu adalah Bahwa praktik aplikasi secara signifikan Mempengaruhi perkembangan teori selanjutnya Aplikasi komunikasi terkoordinasi pertama Untuk pembangunan datang dari UNESCO Pada akhir 1940-an ketika badan PBB Yang baru mulai mendefinisikan minatnya Dalam pendidikan, sains, budaya, dan komunikasi Fokus internasional dari badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa Berarti bahwa Semua negara anggota Dan mereka tumbuh di era Dekolonisasi 1946-1970 Tertarik pada pembangunan Dan menurut definisi Perubahan ekonomi dan sosial Bagi rakyat mereka UNESCO berhasil membujuk para pembuat Keputusan PBB Untuk menetapkan media Sebagai elemen penting Dalam pra-investasi Dan dengan demikian Media merupakan bagian integral Dari program apapun Untuk kemajuan ekonomi dan sosial 1961 8 tahun setelah Direktur PBB Dak Harmas Jolt Memerintahkan organisasinya Untuk membantu menemukan bukti Untuk mendukung Investasi media di negara-negara anggota Meskipun Birokrasi Membutuhkan waktu 8 tahun Untuk menghasilkan uang Pembenaran Untuk meneliti kebutuhan Berbagai negara Untuk investasi di media Akhirnya berhasil Pada tahun 1961 Jelas bahwa media Komunikasi baru ini Saat itu televisi Telah ditambahkan Ke radio Film dan surat kabar Diterima secara luas Oleh pemerintah Mereka sangat mendukung Mandat PBB Untuk pembangunan Dan pertumbuhan ekonomi Melalui investasi media Tiga pertemuan Regional Bagi negara-negara Untuk mengeksplorasi Kebutuhan mereka Akan investasi media Diadakan oleh UNESCO Di Amerika Latin 1961 Asia 1962 Dan Afrika 1963 Media masa dan pembangunan Nasional Adalah buku Yang membantu Menetapkan agenda Untuk bidang komunikasi Pembangunan Yang muncul selama 20 tahun ke depan Dua Tiga konsep Komunikasi Untuk pembangunan Mungkin ini adalah Waktu terbaik Untuk mengatakan Sesuatu tentang Jurnalisme pembangunan Komunikasi pendukung Pembangunan Dan komunikasi Pembangunan Seperti yang awalnya Dipahami Ketiganya Seling menaungi Sebagai produk Dari pencarian Bersama Untuk konten Komunikasi Dan metode Yang Lebih sesuai Dengan keadaan Masyarakat miskin Yang berjuang Menuju kehidupan Yang lebih baik Ketiganya Dimaksudkan Untuk Memerangi Masalah ekonomi Dan sosial Dengan informasi Yang sebagian besar Berasal dari sains Jika pendukung Mereka Mengidentifikasi Dengan kelompok lain Selain komunikator Profesional Itu dengan Ilmuwan sosial Hampir tidak Dengan politisi Menariknya Ketiganya Berasal dari Asia Orang-orang Yang mempuluk Korir jurnal Risme Pembangunan Dengan bijak Tidak membuang Waktu Untuk Mendefinisikannya Mereka Hanya pergi Kedepan Dan melakukannya Pada akhir Tahun 60-an Institut Pers Filipina Yang dipimpin Oleh Juan L. Mercado Dan kantor Berita Filipina Mulai mengeluarkan Berita-berita Mendalam Tentang topik-topik Yang tidak Terbiasa Dan tidak Biasa Seperti Tingkat Pertumbuhan Penduduk Pengundulan Hutan Industri Perikanan Dan lain-lain Trend ekonomi Regional Perumahan Kerusakan Tanaman Akibat Tikus Aliran Migrasi Dan Kebijakan Air Terganggu oleh Masalah serupa Di wilayah tersebut Sekelompok penerbit Dan editor Asia Mendirikan Yayasan Pers Asia Pada tahun 1968 Pada tahun Yang sama PFA Menyelenggarakan Kursus Pelatihan Penulis Ekonomi Asia Pertama Di Manila Kursus tersebut Mencerminkan Penekanan Ganda Jurnalisme Pembangunan Saat itu Ekonomi Pembangunan Di Asia Teknik Penulisan Secara Jelas Tentangnya Dua Keluaran Penting Bagi Jurnalisme Pembangunan Berawal Dari Kursus Itu Salah Satunya Adalah Manual Alan Cell Clay Untuk Jurnalisme Pembangunan Yang lainnya Adalah Dead News Yang tiga huruf Pertamanya Berarti Pembangunan Ekonomi Dan Kependudukan Sebuah paket Media Reguler Dari Berita-berita Pembangunan Yang Diterjemahkan Kedalam Sejumlah Bahasa Asia Untuk Distribusi Regional Para Peserta Kursus Sepakat Untuk Menyebut Diri Mereka Jurnalis Sebagai Pembangunan Yang Akan Secara Sadar Menjadi Bagian Dari Upaya Negara-Negara Mereka Untuk Mengembangkan Sumber Daya Ekonomi Mereka Dan Bukan Hanya Sebagai Pencatat Peristiwa Ekonomi Titik Fokus Meteorologi DSC Adalah Proyek Pembangunan Tujuannya Adalah Untuk Menyediakan Bahan Komunikasi Penelitian Dan Evaluasi Yang Dapat Memestikan Start Termotivasi Alat Bantu Pengajar Yang Tepat Pemanfaatan Hasil Dan Iklim Reseptif Untuk Itu Di lokasi Proyek Jelas Bagi Kalangan Manusia Lain Yang Keputusannya Mungkin Mempengaruhi Keberhasilannya Perencana Komunikasi Pendukung Menggunakan Alat Ilmu Sosial Untuk Analisis Proyek Dan Media Manusia Dan Mekanis Apapun Yang Sesuai Dengan Situasi Tiga Kebijakan Komunikasi Pembangunan Tatanan Informasi Dan Komunikasi Baru Untuk Pedesaan Jelas Jelas Sama Valid Dan Mendesaknya Untuk Alasan Yang Sama Yang Diajukan Atas Nama Tatanan Dunia Baru Kebijakan Komunikasi Nasional Harus Diterapkan Yang Bahkan Akan Meningkatkan Akses Informasi Di Daerah Perkotaan Dan Pedesaan Jika Seperti Dalam Malko Kosmos Beberapa Penyebab Aliran Diskriminatif Berakar Dari Luar Maka Disitulah Mereka Harus Diperbaiki Tetapi Negara-negara Asia Tidak Dapat Dengan Hati Nurani Mengutuk Ketidak Adilan Di Negara Lain Sementara Situasi Yang Sama Terjadi Di Halaman Belakang Mereka Sendiri Selain Itu Konstruksi Masyarakat Miskin Global Memiliki Sedikit Kegunaan Dalam Tembangunan Akar Rumput Di bawah Keseluk Beluk Kaum Miskin Global Dipisahkan Menjadi Kaum Miskin Desa Yang Harus Menjadi Fokus Setiap Negara Kebutuhan Dasar Membutuhkan Jawaban Dasar Masalah Komunikasi Yang Menjulang Sebagian Besar Asia Adalah Buta Huruf Bahasa Nasional Yang Lemah Sistem Pendidikan Yang Tidak Memadai Hubungan Yang Defragmentasi Di Oleh Karena Itu Kebijakan Komunikasi Yang Diinginkan Adalah Kebijakan Yang Akan Menanganinya Terlepas Dari Apakah Media Terlibat Atau Tidak Tetapi Pemerintah Pemerintah Asia Dapat Mengambil Sikap Tegas Sekali Dan Untuk Semua Dan Mengesankan Teknologi Komunikasi Yang Ada Untuk Memerangi Penyakit Ini Komputer Dengan Cepat Merevolusi Gaya Hidup Di Kawasan Industri Seperti Singapura Dan Hongkong Inilah Saatnya Jika Belum Terlambat Untuk Memastikan Bahwa Teknologi Tidak Semakin Memperlebar Jurang Antara Kota Dan Desa Atau Si Miskin Dan Si Kaya Di Asia Untuk Mengakhiri Dengan Catatan Praktis Langkah Langkah Apa Yang Akan Mendorong Petugas Informasi Publik Untuk Tampil Sebagai Juru Bicara Rakyat Dan Bukan Hanya Pemerintah Beberapa Layak Untuk Dijelajahi Salah Satunya Adalah Mengubah Penunjukan Mereka Ke Yang Lain Yang Memberi Sinyal Kepanan Mereka Dan Kepada Publik Fungsi Mediasi Dan Interpretatif Mereka Proposal Ini Mengasumsikan Pengusaha Yang Tercerahkan Benar-benar Peduli Pada Kesejahteraan Rakyat Kecuali Mereka Perjalanan Akan Lebih Sulit Karena Pembangunan Harus Dilanjutkan Terlepas Dari Mereka Dan Jika Kepemimpinan Politik Suatu Negara Tidak Bertindak Dengan Etiket Baik Kebijakan Pembangunan Yang Ada Tidak Layak Untuk Dinyalakan Mereka Atau Kepemimpinan Secara Nyata Harus Diubah Langkah Kedua Adalah Memprofesionalkan Panggilan Informasi Publik Dan Menginvestasikannya Dengan Misi Layanan Praktisi Praktisi Akan Bertanggungjawab Kepada Publik Dengan Cara Yang Sama Seperti Jurnalis Dan Bahkan Ketika Mereka Dipekerjakan Oleh Kepentingan Lain Sebuah Kode Etik Akan Menjadi Wajib Pada Waktunya Sebuah Tradisi Yang Baik Dengan Para Pahlawannya Sendiri Dapat Tumbuh Di Seputar Profesi Yang Dapat Dicoba Dijalankan Oleh Para Anggotanya Empat Tatanan Informasi Dan Komunikasi Dunia Baru Berdasarkan Pengamatan Saya Selama Tinggal Di Filipina Dan Malaysia Di Saat Melakukan Penelitian Ekstensif Di Karibia Bersemakmuran Saya Menulis Makala Untuk Konvensi Internasional Association For Mass Communication Research EAMCR Yang Diadakan Di Leipzig Jerman Pada September 1974 Judul Perjudul Media Masa Di Negara Berkembang Empat Teka Teki Makala Ini Membahas Empat Masalah Yang Membingungkan Dan Menyarankan Solusi Untuk Masing-masing Yang Mengarah Ke Lebih Banyak Masalah Teka Teka Menjadikan Media Masa Praktis Secara Ekonomi Dan Budaya Bagi Negara Negara Berkembang Menjadikan Media Melayani Kepentingan Masa Bukan Hanya Elit Dan Kelompok Kerah Putih Menyelesaikan Konflik Antara Kebebasan Pers Dan Jurnalisme Pembangunan Dan Merencang Teori Dan Penelitian Media Masa Sesuai Dengan Negara Berkembang UNESCO Mensponsori Serangkaian Sekitar 130 Makalah Yang ditulis Oleh para Peneliti Dan Pekerja Lapangan Tentang Berbagai Topik Devcom Dan Nuiko Beberapa Antaranya Tidak Diragukan Lagi Digunakan Oleh Komisi Yang Dipimpin Oleh Sean Much Bright Untuk Laporan Tahun 1980 Banyak Suara Satu Dunia Di Antara Proyek-proyek Lainnya GNB Mendorong Perorganisasian Kantor Berita Regional Dan Nasional Di Asia Dan Karibia Sebagai Alternatif Dari Dominasi Empat Layanan Berita Amerika Serikat Dan Eropa Dalam Arus Berita Kelompok Kantor Berita Non-Block Dan Koperasi Dari Kantor Berita Regional Dan Nasional Lainnya Yang Dirancang Untuk Memberi Selatan Tempat Berita Dan Informasi Sendiri Kendala Dispa Ritas Infrastruktur Profesional Dan Teknis Anggota Bangsa Dan Keragaman Bahasa Asia Yang Perlu Diakomodasi Ada Juga Protes Sekali Lagi Dari Barat Tentang Keberpihakan Berita Yang Dibagikan Sebagian Besar Berasal Dari Layanan Berita Nasional Yang Dimiliki Ata Dikendalikan Oleh Pemerintah Banyak Ide-ide Pemikiran Yang Muncul Selama Masa Kejayaan Komunikasi Pembangunan Beberapa Modifikasi Dan Diteruskan Yang Lain Ditinggalkan Atau Disingkirkan Untuk Memberi Ruang Bagi Fase Teknologi Baru Dan Lebih Besar Kata Kunci Bukan Lagi Imperialisme Budaya Atau Media Tetapi Globalisasi Atau Glokalisasi Dan Hibriditas Seperti Pemikiran Pemikiran Orang-orang Seperti EF Suchman Cher Franz Fanon Dallas West Mide Theodore Rozak Paulo Freer Dan Lain-lain Kembali Disimpan Bersama Tulisan-tulisan Mereka Digantikan Oleh Para Teknorat Dan Otoritas Pemerintah Yang Menetapkan Agenda Dan Praktek Komunikasi Kesimpulan Berdasarkan Pengamatan Dan Pengalaman Tentang Pengamatan Pengamatan Dan Pengalaman Pertama Ini Serta Pemikiran Berkembang Karena Saya yakin Komunikasi Baik antar Pribadi Alternatif Atau Masa Memiliki Peran Paling Penting Dalam Membawa Perubahan Sosial Itu Adalah Pemberian Apa Yang Tidak Begitu Jelas Adalah Menentukan Komunikasi Yang Paling Cocok Atau Untuk Proyek Dan Audiens Tertentu Dan Cara Paling Sederhana Paling Hemat Biaya Untuk Membuat Dan Mendistribusikan Pesan Dan Di Luar Membuat Orang Sadar Dengan Memberikan Pengetahuan Menemukan Strategi Yang Paling Efektif Dalam Mengubah Mereka Sikap Dan Praktik Sekian Review Buku Dari Saya Terima Kasih Dari selamat menikmati